Kalau ada suara kotok-kotok di bawah kaki, kalian cek PN-nya tidak masalah, D-Road-nya tidak masalah, tapi masih ada suara bunyi. Nah inilah penyebabnya, not setirnya. Kalau kalian naikkan ke atas, kalau masih belum dibuka, kalian tidak akan tahu kerusakannya. Setelah dibuka, baru kelihatan. Nah, seperti itu. Goyang dia kan? Goyang ini. Maka ada suara tak-tok, 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 gitu waktu mobilnya jalan. Kalian cek, R-N, aman, D-Road, aman, ini adalah dia masalahnya. Ini dikarenakan dia mungkin kemasuk air, sini. Makanya biasanya sederinya di atas, dia ke atas dia, ya, ini. Di sini masuk air, nah ini kan mengkarat, ini. Nah, mengkarat kan? Di sini dia masuk air, di sini. Maka jadinya, jijik-jijiknya teropos dia, ya. Mengkarat, ya, jadi ya. Oh, karat. Sederinya di atas. Di sini aja putar, ya, udah. Terasa gerget, gerget, gerget. Tinggal, nah, ini kan, lihat kan. Masuk air, ini. Kalau sudah begini, ini harusnya, harus diganti. Tidak bisa diperbaiki. Nah, itulah, itulah info yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, kita nanti ini buka dulu unboxing yang, buat stereo yang baru. Nah, ini teman-teman yang baru, Ori-nya. Harganya, kalau di sini, di Bali, 2.300.000. Sejarah kalian kurang tahu berapa. Ini sudah kita buka, mau kita pasang. Ya. 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 Terima kasih.